Sumiati warga Dusun Berenggolo, desa Jatiwarno, Karanganyar, sebagai peternak ayam joper, mengaku bahwa ternaknya mengalami penurunan harga jual di pasaran. Harga normal sebelum pandemi adalah Rp35.000, sedangkan di masa pandemi ini harga turun menjadi Rp27.000 per ekor. Meski mengalami penurunan, Sumiati tetap mengembangkan bibit awal dari ayam untuk panen selanjutnya. Ia biasanya mendapatkan anakan ayam dari paguyuban ayam joper yang telah diikutinya. Ibu, punya usaha apa Ibu? Karena ayam joper Pak. Untuk pemasarannya gimana Ibu? Kalau saat ini lagi sedih Pak, karena Corona. Terus sedih ya, tapi ini tetap bisa menjual ya Ibu ya? Iya. Usia ayamnya itu berapa hari Ibu? Panen Pak, 60 sampai 70 hari. Itu, untuk dari bibit awalnya itu Ibu, dikirimi dari Nalu atau dari mana Ibu? Kan ada paguyuban Pak, ikut paguyuban. Ikut paguyuban. Cuma kendalanya Ibu? Iya, pas Corona ini pemasarannya rosak sempat. Kalau nggak pas Corona gimana? Iya, lancar. Lancar. Penghasilan Ibu dari ini, ada penghasilan lain selain dari ayam? Iya, bapaknya kan kerja. Ayam jowo super atau joper adalah ayam kampung yang berasal dari hasil persilangan antara ayam petelur dan ayam kampung. Keunggulan ternak ini adalah dapat dipanen dengan kurun waktu yang lebih singkat dari ayam lainnya, yaitu hanya 45 hingga 60 hari. Dari Karanganyar, Tim Liputan TVKU melaporkan.